Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah bernama WUS disebut sebagai proyek yang mubazir dan tidak menguntungkan, bahkan sampai kiamat pun tidak akan balik modal. Pemerintahan era Presiden Joko Widodo terkenal dengan proyek-proyek infrastruktur dan transportasi jumbo, mulai dari jalan tol hingga kereta cepat. Di tengah anggaran yang jor-joran dikeluarkan untuk itu, tak sedikit masyarakat yang skeptis bahwa proyek-proyek itu tak akan bisa balik modal. Untuk Sobat Habapedia ketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar Amerika. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dolar Amerika atau setara 112 triliun rupiah. Ekonom senior Faisal Basri pernah menyebut, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak layak secara bisnis sehingga dipastikan sulit balik modal. Bahkan, ia menggunakan analogi sampai kiamat pun proyek tersebut tidak akan bisa menutup investasi yang sudah keluar. Sebab dengan investasi sebesar itu, kata Faisal Basri, rasanya sulit untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung balik modal meski harga tiketnya 400 ribu rupiah sekali jalan. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Deddy Herlambang, juga berpendapat bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan sangat sulit balik modal. Apalagi kalau saat ini cuma mengandalkan penghasilan dari tiket saja. Dia menilai Kereta Cepat kemungkinan tidak akan menjadi transportasi favorit masyarakat, artinya moda transportasi yang satu ini kemungkinan akan sulit dilirik penumpang. Salah satu alasannya adalah tiket Kereta Cepat akan sangat mahal, di atas 200 ribu rupiah. Jauh lebih mahal dari tarif kereta reguler yang melayani rute Jakarta-Bandung saat ini, Argo Parahyangan. Bukan cuma tiketnya saja yang mahal, menurutnya Kereta Cepat kurang strategis stasiunnya meskipun menawarkan kecepatan perjalanan. Bisa jadi publik tetap memilih Argo Parahyangan yang perjalanannya 3 jam dari Jakarta-Bandung karena mudahnya akses dari pusat kota walaupun kereta cepat sudah beroperasi. Untuk menuju stasiun Kereta Cepat, orang Jakarta mesti menuju ke kawasan Halim yang berada di ujung timur Jakarta yang cukup jauh dari pusat kota. Sementara di Bandung, stasiun Kereta Cepat mentok di padalarang, yang artinya harus menempuh perjalanan tambahan 25 km untuk sampai ke pusat kota Bandung. Belum lagi ini transportasi umum di Bandung dinilai belum tertata dengan baik, bisa saja penumpang kereta cepat yang turun di padalarang yang tak dapat trayek angkutan umum menuju pusat kota Bandung. Di samping itu, alternatif dari kereta cepat pun tergolong banyak, bahkan lebih mudah dan tak kalah cepat. Misalnya saja jalan tol, sepanjang Jakarta ke Bandung jalan tol sudah tersambung dengan baik. Bahkan penambahan rute jalan tol pun masih terus dilakukan. Sementara itu, pakar bisnis Reynold Kasali justru berpendapat lain. Menurutnya, jika proyek kereta cepat ini hanya melihat dari sisi pengembalian modal saja, maka Indonesia tidak akan pernah memiliki kereta cepat. Sedangkan moda transportasi umum dengan teknologi canggih ini selain untuk memudahkan mobilitas masyarakat, juga bisa untuk meningkatkan citra atau branding Indonesia di mata negara-negara lain. Terlebih, WUS adalah kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Nah, bagaimana menurut Sobat Habapedia? Tulis di kolom komentar ya!